Kami laksanakan lagi perayaan sholat idulatah pertama kali setelah pandemi di Gedung Kristal yang bisa menampung seribu sampai dua ribu pendatang. Alhamdulillah hari ini tidak begitu padat seperti idul fitri, harus dua gelombang. Alhamdulillah hari ini satu gelombang cukup, berarti pendatang kurang lebih seribu, seribu dua ratus pendatang. Alhamdulillah berjalan lancar. Meski cuaca sedikit mendung di Belanda, namun tak menyurutkan warga Indonesia yang beragama Islam untuk menjalankan ibadah sholat idulatah bersama-sama. Menurut undangan, ibadah akan dimulai pukul 9 pagi waktu setempat, namun warga sudah mulai berdatangan sejak pukul 8 pagi. Maklum, ini adalah hari raya kurban pertama pasca pandemi. Jemaah PPME atau Persatuan Pemuda Muslim Se-Eropa Al-Ikhlas Amsterdam. Tak kurang dari seribu sampai seribu dua ratus warga Indonesia yang hadir di lokasi, yaitu di Gedung Kristal Parti Sendrum yang terletak di jalan Jan Rebelstraat Amsterdam, Belanda. Tidak seperti di Indonesia, suara takbir sholat idulatah hanya diizinkan berkumandang di dalam gedung saja. Namun hal ini bukan halangan untuk menjalankan ibadah dengan kusuk. Ibadah sholat dipimpin Ustadz Abdul Rahman dan katib Ustadz Nur Ahmad. Jemaah yang datang kali ini lebih sedikit dibandingkan perayaan idul adha masa sebelum pandemi. Hal ini disebabkan karena bertepatan dengan masa liburan musim semi. Banyak warga Indonesia yang berlibur dan berkunjung ke Indonesia atau berlibur ke negara lain. Usai ibadah, panitia menyediakan kue khas Indonesia seperti lemper, lapis Surabaya, klepon, dan risoles. Semua konsumsi adalah sumbangan dari anggota jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air masing-masing menjadi haji dan haji ayam mabrut. Amin. Warga tampak menikmati sajian gue tersebut sambil bersilaturahmi. Yuka Maya Ratih dan Wahyu Kun melaporkan dari Amsterdam, Belanda.